Ini dengan Pak Budi, Pak Budi siapa Pak? Pak Budi Susanto. Pak Budi Susanto, pengusaha benih padi. Benih padi di Kepulauan Seragin. Mengapa saya cenderung apa itu menjadi proses ini? Karena kalau kita bisa bertanilah yang bisa menjual hasil pertanian kita dengan harga tinggi. Maka kita proses menjadi benih. Benihnya Pak Budi. Benih tapi benih FS, fondament sheet. Yang semua ini, yang di sini ini benih-benih FS, fondament sheet. Dalam arti fondament sheet itu benih yang dijadikan sumber benih lagi. Benih untuk dijadikan benih lagi? Iya, contohnya ini. Ini FS ini. Ini contohnya, labirnya putih. Benih padi unggul. Ini FS-nya ini yang ini. Ini FS, terus yang ditanam ini, itu dari ini Pak. Jadi saya itu sudah berhak menanam BS. Apa itu BS? Breeders sheet. Ini Pak, BS-nya ini yang harus ditunjukkan. Ini kelas benihnya kan BS. Ini BS. Bagi yang gerang. Itu belinya di... Apa ini? Wai Apu. Wai Apu Buru. Ya, saya petani, karena Bapak saya itu juga petani. Tapi bukan dalam arti kita petani, tapi kita petani bagaimana kita hasil pertanian kita bisa terjual dengan nilai tinggi. Otomatis harus ada proses dan perlakuan yang lebih. Awalnya kita berdiri itu tahun 2002, Pak. 2002 ini? 2002. Kita produksi kecil-kecilan, Alhamdulillah saya sudah berkembang produksivitas saya setahun itu seribu ton. Setahun? Ya. Dalam arti, kita proses menanam padi, kita jadikan benih. Benih kita jual dengan harga benih, bukan dalam arti. Kita menjual harga benih padi, itu kurang lebihnya hampir atau mungkin lebih tinggi dengan kita sama menjual beras. Karena mahal benih. Ya, hampir sama. Kadang mahal benih, kadang imbang gitu. Dalam arti, kenapa kita tidak harus ke situ gitu. Tapi semua itu prosesnya dalam pengawasan BPSB. Apa BPSB itu? Bagaimana pengawasan dan penerikatan benih. Benih ya? Benih padi itu ada kelas benih. Ada paritas benih. Kelas benih itu seperti Mikongga, Cihiran, Sibut Bagendit, IR64, Inpari, 1-43 itu termasuk paritas. Tapi kalau kita bicara kelas, benih itu ada urut-urutannya, Bapak. Dalam arti benih itu pertama, NS, Niklosid. Niklosid itu baru dikeluarkan, belum ada labelnya, tapi surat keterangan dari pemulihan. Nah, itu NS, Niklosid. Ditanam menjadi BS, Breedership. Labelnya kuning. Itu yang berhak menanam tidak semua orang bisa. Jadi orang yang sudah dapat rekomendasi dari BPSB, itulah yang berhak menanam. BS menjadi FS. FS itu fondament sheet, labelnya putih. Saya swasta dikasih rekomendasi itu urutan orang ke-8 bisa-bisah. Jadi benih itu ada urutan kuas. Terus BS menjadi FS, FS menjadi SS. SS menjadi ES. Kalau kita bicara alur benih, itulah alurnya. SS dijadikan beras konsumsi. Itu kalau kita bicara alur benih. Terus Bapak, melemparnya kemana ini Pak? Free marketnya. Ya kita kadang kerjasama dengan orang pemenang e-katalog. Karena saya belum masuk, istilahnya jual bebe peliman. Kadang, tapi kita concernnya ke free market. Karena pada dasarnya, karena kalau kita itu mau masuk ke e-katalog, itu yang mau masukkan PT Yang Ibu Nanti itu. Kalau saya sendiri cenderung ke free market. Karena kita bicara e-katalog itu, teman saya menang tender 900 ton itu 10 miliar. Harus uang disediakan. Teman saya padi itu menang 4 ribu ton. Itu dia mengunjakan uangnya 30 miliar. Kalau uang segitu saya nggak mampu. Dan ini kita ngerak ke depan pada peliput atau wartawan nuansa. Mari majukan, mari sejahterakan. Semua orang banyak yang punya duit, tapi mungkin tidak punya ilmu.